Menghadapi Piala Presiden musim baru Liga 1 2017, tim Kabo Sirah terus berbenah. Setelah ditinggal sejumlah pemain, tim Kabo Sirah memburu sejumlah pemain muda yang berasal dari Semen Padang U21 maupun dari luar tim Kabo Sirah. Nah selain itu, tim akan mengajak satu pemain Korea dari Irak untuk Piala Presiden. Oke, meskipun ditinggal beberapa pemain, Semen Padang sudah memenuhi kuota 5 pemain usia 2.3 tahun sesuai regulasi PSSI. Dan kondisi pemain yang belum fit usia libur panjang disiasati tim pelatih yang dipimpin Neil Maizar dengan latihan yang berpusat pada pengembalian kondisi fisik pemain.